Halo temen-temen Youtube, selamat datang di channel aku Sunny Dahein. Akhirnya ini tim banget guys. Huh, aku excited banget tau gak sih guys, aku nunggu ini udah lumayan lama. Pas hari dia launching ya guys, aku liatin ini di Shah Hongshu dan aku tuh kayak ngiler-ngiler. Ingat gak di video Chocolate Series aku yang Flower Nose aku sempet bilang, ya aku bener-bener impressed banget sih aku sampe kayak penasaran banget habis koleksi ini, koleksi kedepannya bakalan gimana. Dan Flower Nose adalah salah satu brand yang aku selalu antisipasi launchingan baru mereka gitu loh dan ternyata tidak mengecewakan guys, karena bener-bener begitu dia keluar, aku langsung kayak ngeces ngiler gitu kayak... Aku digirimin PR package dari Flower Nose dan ada satu eyeshadow yang aku beli sendiri karena aku orangnya gak sabaran ya guys, dan aku bener-bener pengen banget cobain ASAP I hope you guys enjoy dan mari kita mulai videonya sekarang! Nama koleksi terbaru kali ini adalah namanya Moonlight Mermaid, jadi terinspirasi dari Putri Duyung dan juga Bulan dan bener-bener estetiknya kali ini guys menurut aku temen-temen yang suka edgy tapi pingin yang gemes-gemes juga kalian bakalan suka banget sama koleksi yang kali ini. Koleksi yang pertama yang aku pingin bahas adalah face powder mereka yaitu Flower Nose Moonlight Mermaid Series Setting Powder yang nomor satu Fair Ivory Saudara-saudara kita pertama-tama apresiasi dulu packagingnya yang ini ini tuh merasa kayak Disney Fairytale ketemu Sailor Moon tapi ketemu dongeng-dongeng Eropa jaman dulu gitu gak sih? Menurut aku detail yang mereka masukin kali ini tuh jauh lebih banyak detailnya dibanding koleksi-koleksi yang sebelumnya ini personal opinion ya. Ini ada dua shade dan aku shade yang nomor satu yang paling light dan di aku menurut aku tuh dia lebih kayak blurring gitu loh guys dan aku rekomen pakai puff sendiri dan ini aku beli di Aliexpress guys. I really like this powder puff karena yang ini tuh aku sukanya dia mendistribusikan powdernya tuh dengan baik apapun powder itu gitu kan dan untuk yang Flower Nose ini aku pakai powder ini dan kelihatan banget gak sih guys dia ke blurring gitu. Biasanya pore-pore aku lumayan gede loh temen-temen sunshine yang pernah ketemu aku in real life pasti kalian tahu kalau pore-pore aku tuh lumayan gede gitu kan. It's giving the shahong sugar list kayak bener-bener matte tapi kayak ke blurring gitu loh guys kelihatan mukanya tuh gak ada pori-pori gitu loh. Jadi aku suka banget sama powder ini. Aku awalnya kayak agak sedikit skeptical kan. Tapi ya seperti yang kalian tahu aku udah review berbagai kali Flower Nose ya dan Flower Nose itu produknya tuh bagus-bagus banget guys. Gak cuman packagingnya bagus kualitasnya juga chef's kiss banget. Untuk temen-temen yang memang light skin, aku rekomen untuk kalian cobain powder ini. Tapi untuk temen-temen yang lebih ke arah warmer skin tone ini it's not worth investing karena menurut aku kalian bakalan agak kecewa dengan shadenya yang hanya ada dua range of shades. But this one on me aku suka banget dia auto pake filter. Mari kita move on ke eyeshadownya. Jujur aku kaget banget sama eyeshadownya ya guys. Aku sebagai pecinta Disney, pecinta fairytale estetik gitu kan. This packaging was like me gitu loh guys. Jadi aku kayak ha 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 gitu. Jadi yang dikirimin dari Flower Nose itu adalah dua palette ini yaitu palette yang nomor satu Stellar Sand dan palette yang nomor dua Mermaid's Dream. Sebelum PR package nyampe, aku tuh gak sabaran banget guys. Honestly aku orangnya tuh sabaran ya in general dengan life and everything gitu kan. Tapi when it comes to new drop, new brand, new collection gitu kan. Aku tuh orangnya gak sabaran banget gitu loh. Dan aku gak tau bakalan dikirimin koleksi apa aja sama Flower Nose di PR kali ini gitu kan. Jadi aku beli yang nomor dua. Yang nomor dua ini adalah Celestial Castle. Oh my God temen-temen, Celestial Castle is so beautiful. Ini yang aku pake hari ini di mata aku. Ini tuh cakep banget gils. Kalo kalian temen-temen warm tone yang pingin banget kayak oh I kinda wanna be a cool tone too. Ini adalah warna eyeshadow yang multi tone ada orange, tapi ada eyeshadow yang warnanya tuh gak terlalu kayak brown banget gitu kan. Pas aku pake, I was like oh my God. Dan aku sering banget pake ini belakangan ini ke event. kan. Jadi this is like my go-to eyeshadow everyday color. Kalian mesti lihat ya, ini eyeshadownya tuh setiap warna berbeda warna loh luar packagingnya gitu kan. Dan aku tuh kayak wow mereka budgetnya pasti gede banget gitu ya. Soalnya ini bener-bener satu persatu beda-beda. Detail yang ada di carving disini juga bener-bener on point banget gitu loh. Kalo kalian punya yang Strawberry Rococo series ya guys, ini agak sedikit berbeda warnanya. Karena Strawberry Rococo tuh kehilangan menurut aku salah satu warna yang orange ini sih guys. juga warna darknya tuh kalo misalnya di Strawberry Rococo agak terlalu dark. Yang ini tuh kayak middle groundnya itu gitu. Jadi kalo kalian temen-temen yang gak gitu pingin warna eyeshadow brown yang ada di dalam palette ini tuh terlalu deep atau terlalu pigmented. Ini adalah warna yang kalian harus punya di dalam koleksi kalian. Terutama kalian kalo udah punya beberapa koleksi dari Flower Nose sebelumnya. Selanjutnya adalah nomor satu, Stellar Sand. Oh my God. Stellar Sand ini untuk temen-temen yang warm tone girlies. Kalian bakalan suka banget sama yang ini. Ini warna yang netral. Yang menurut aku semua warna kalian pasti bakalan colek-colek satu per satu setiap kali kalian pake. Karena kenapa? Glitternya juga dapet. Terus kalian juga bisa pake ini sebagai base. Terus warna dua ini kalian bakalan selalu pake satu sebagai transisi dan satu sebagai kayak eyeliner defining gitu loh guys. Dan ini menurut aku kalo kalian mau beli satu doang dari Flower Nose yang eyeshadow aku rekomen banget kalian pake warna yang ini. Karena ini gak bakalan salah, gak bakalan ngemis dan kalian begitu beli kalian langsung bakalan pake setiap hari. Dan juga kalo kalian agak sceptical dengan glitternya ya guys. Oh my God. Glitternya Flower Nose ini pas pake malem aku sempet ngomongin di beberapa Flower Nose video review yang lalu ya kalo glitter mereka tuh gila kalian begini-begini ya guys. Bener-bener dia nge-flex sampe malem. Cakep banget gitu loh. Kalo kalian lebih suka yang kalem tapi kayak bener-bener glitternya tuh bersih yang lebih kayak, gimana ya, konsisten gitu. Kalian bakalan suka sama eyeshadow-eyeshadow dari Flower Nose. Ini yang aku bener-bener kayak yes, finally Flower Nose kembali membawa warna yang unik gitu kan. Nah ini adalah yang warna nomor empat Mermaid's Dream. Ini warna yang aku tunggu-tunggu banget guys. Karena kenapa? Ini warna ungunya tuh ungu cool tone dan glitternya juga glitter yang kayak, oh saya pingin coba. Karena kenapa mbak-mbak Shah Hongshu, you know Shah Hongshu Girlies pada sering banget pake eyeshadow-eyeshadow yang warna lavender, purple tapi yang gak kesannya tuh norak gitu kan terus warna-warna pink dan warna rose gold dan glitter warna ungunya ini tuh gak kayak gimana banget gitu loh pas dibuka pun kayak, oh that's pretty gitu kan kan ada tuh yang glitter dari brand-brand lain kadang begitu buka kamu kayak, ini gimana cara pakenya ini kok glitternya keliatan pigmented sekali kok agak serem ya gitu kan. Yang ini gak serem guys. Makanya aku suka banget sama Flower Nose karena Strawberry Rococo series pun dia warna makarong eyeshadow-nya tuh cakep banget gitu kan ketika dipake pun dia cantik gitu kan jadi I'm very very happy with this one dan sayangnya aku gak dapet warna-warna lainnya guys. Tapi gak apa-apa guys aku sangat berterima kasih dan sangat bersyukur malah aku dapet kiriman ini karena aku bisa review buat kalian semua kan so all in all eyeshadownya oke banget aku selalu suka banget sama eyeshadownya Flower Nose dan aku tau aku pasti bakalan reach out terus aku ngomong banyak banget aku tau ini emang lagi panas banget ya guys tapi I'm so excited karena gila oh my god aku dapet 2 warna yang pertama adalah yang Star Moon Tail yang nomor 4 yang nomor 4 ini untuk temen-temen yang light to medium skin kalo kalian suka warna-warna yang lebih kayak ke peachy, coral tapi agak sedikit ada satu tetes susunya jadi lebih kayak gimana ya yang bikin kulit kalian tuh kayak langsung ke light up terang gitu bukan yang terlalu deep orange kalian bakalan enjoy blush ini ini embossing-nya juga guys aku empe pusing banget ya begitu aku buka aku kayak hah ada ya blush kayak gini ya bikin orang kayak deg-deg-deg gitu kan gila ya dari bordernya disini pun ya guys ini tuh satu persatu tuh dilihat banget detail-detailnya gitu loh ternyata di Cina sekarang lagi kayak nge-trend ombre blush gitu loh guys jadi ada dua tipe blush dalam satu pen kayak gini tapi menurut aku Flower Nose did it on the next level mereka masukin tiga warna guys makanya aku kayak this is new gitu kan yang warna ini menurut aku lebih kayak peachy everyday gitu loh guys bener-bener yang gak terlalu kayak adventurous banget bener-bener daily banget jadi untuk temen-temen yang warm tone kalian bakalan enjoy banget dengan blush yang ini dan liat deh guys packagingnya hah saya pusing koleksi ini menurut aku semuanya kayak temanya kayak diamond cut gitu ya guys jadi bener-bener cutting-annya tuh kayak batu perhiasan permata gitu so beautiful selanjutnya adalah yang aku pake sekarang yang Silent Melody ini untuk temen-temen cool tone kalo kalian pingin agak sedikit ada orangenya tapi tetep daily banget jadi orange ini gak terlalu kelihatan banget sih guys kalo kalian pingin yang warna pink diatas kalian bisa pake atau yang light pink ini juga kalian bisa pake terus kalian bisa mix juga but i mixed it today dan honestly gak terlalu kelihatan banget gitu loh lebih ke dominan pinknya ini adalah favorit aku dari dua ini guys soalnya nih bener-bener aku bisa lihat aku bakalan selalu pake deh dan blush-nya Flower Nose Strawberry Rococo sama yang sebelumnya yang Circus Edition aku ada yang dua warna umbre itu juga aku suka banget masih sering pake sampe sekarang so aku tau nih bakalan aku sering pake selanjutnya mereka ngeluarin eyeliner guys dan aku kayak yeaaaah kalian kalo liatin doyin-doyin makeup gitu kan pasti ada eyeliner yang tipis banget kalian bisa bikin kayak itu apa namanya bulu mata dan eyeliner-nya bisa lebih kayak terkontrol dan cakep gitu kan mereka kalian nih ngeluarin tiga dan saya pusing dia ada tiga warna nomor satu itu warna hitam dan yang nomor dua warna coklat terus yang nomor tiga yang glitter warna pink mereka semuanya size-nya sama guys sangat tipis dan sangat kecil tapi aku senengnya dia bisa ditipisin biasa dan kalo diteken banget dia bisa langsung kayak sangat tebel gitu loh jadi menurut aku ini eyeliner yang lumayan multifungsi dan aku sukanya dia ini gampang banget untuk digambar gitu loh jadi untuk tangan kita nge-control eyeliner ini juga sangat bagus this is like high quality banget gitu kan dua warna ini yang coklat dan hitam ini pigmented bagus long lasting and I really like it cuman yang glitter pink ini menurut aku kurang guys dia gak gitu kelihatan kayak glitternya tuh kayak gak bombastis gitu loh padahal kadang kalo kita lihat di doyin yang kadang ada glitter-glitter yang eyeliner kayak gini tuh kadang kalo kelihatan di cahaya tuh kayak bombastis kayak bener-bener kayak disco gitu kan ta-ra-ra gitu kan cuman yang ini menurut aku lumayan subtle gitu dan aku pake hari ini di mata aku gak gitu kelihatan deh guys this one I think it's a little bit of a miss cuman yang aku suka banget yang ini karena untuk daily bagus oh iya dan untuk kalian yang suka bikin ta-ra-ra palsu ya ini guys look it's so natural guys liat deh cakep kan pasti temen-temen udah lagi nungguin lipnya kan karena aku tau lipnya ini juga viral banget dan everybody is talking about it gitu kan dan ini juga salah satu koleksi yang aku juga nanti-nanti begitu dia launching seperti biasa koleksinya flower nose ini kalo keluarin lip ya guys oke semua botol lipnya ini terbagi menjadi tiga warna biasanya tuh kayak yang satu warna dia khusus untuk kayak beige warm tone terus yang pinknya tuh lebih ke arah pink cool tone dan habis itu warna lain tuh kayak warna multi tone atau yang lebih gelap gitu nah sama dengan koleksi yang kali ini juga dia ada putih, biru, dan pink betulnya ini bukan lip tint-lip tint ya guys dia lip gloss tint jadi kalian sekarang mikirnya gini aja oh dia ini lip gloss tapi agak ada sedikit tintnya jadi kalo kalian beli pun jangan terlalu kayak nuntut gitu ya kayak aku pokoknya mau yang tint pokoknya dia harus pigmented pokoknya dia harus long lasting beda fungsi warna yang pertama ini adalah GE01 menurut aku interpretasi warna GE01 ini lebih kayak kalian tau apricot juice gak? apricot juice kalo dimasukin satu tetes susu dia bakalan kayak milky-milky peach color gitu guys dan ini adalah interpretasinya cuman lebih ke arah sedikit brown warna yang kayak I woke up like this pagi-pagi tuh kayak bibir aku tuh glowing dan cakep and ya untuk temen-temen pecinta beige lips kalian bakalan enjoy yang ini GE02 ini adalah warna yang aku kayak gak gitu banyak expect tapi it's really pretty guys cakep banget karena dia warnanya bener-bener warna coral tapi coralnya tuh gak coral banget aku tuh anak cool tone ya guys jadi kalo misalnya pake warna coral yang salah kadang keliatan kayak kulit aku tuh kuning banget pokoknya something is wrong gitu kan aku kayak gak keliatan kayak aku gitu kan tapi warna yang ini cakep banget ini yang bener-bener menurut aku kalo strawberry di mix sama peach bakalan kayak gini warnanya jadi warnanya yang bener-bener romantis cantik playful kalo kalian suka warna daily yang romantis dan cantik kalian bakalan enjoy banget sama yang GE02 terutama kalo kalian gak pingin pusingin ini warm tone atau cool tone sih aku mau yang netral aja tapi cantik ini nih warnanya GE02 saudara-saudara warna ini yang paling a winner for me karena menurut aku ini warnanya unik banget dan tau gak sih dia ada glitternya guys kalian inget dear darling tint gak yang zaman dulu tapi edisi warna pink yang OG pink ini tuh menurut aku interpretasi warna itu tapi jauh lebih nge pink ya guys dan warna ini aku sempet pake pas ada cahaya dia ada glitternya tapi glitternya tuh gak kayak glitter yang mendiskoria gitu glitternya tuh cakep banget yang bikin malah bibir kita tuh keliatan lebih juicy gitu wangi apple tapi wangi apple yang gummy apple tau gak sih yang apple gummy yang waktu jaman kecil kita sering makan atau kalo kalian sering makan apple gummy di korea dia mirip banget wanginya so it's really nice scent so anyways this pink is really pretty jadi dia gak kayak terlalu bikin kulit terang banget atau terlalu kayak neon banget atau terlalu you know yang kayak korean tint kan karena biasanya warna pink cool tone mereka tuh agak sedikit meneon-neon gitu kan tapi yang lip kayak gini tuh sama sekali tidak neon dan menurut aku justru untuk semua skin tone pun bakalan cakep oke last one yang ini yang aku paling kayak gak expect ya untuk lipnya soalnya aku kayak i think it's kinda dark one kayaknya bakalan lumayan tua dan kayaknya aku gak bakalan begitu kayak rich up oh my god guys i love this one ini warnanya sister ini warnanya mlbb banget aduh 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 ini warnanya mlbb banget guys ini definisi warna dry rose mawar pink yang agak sedikit kering terus kalian semprotin air ya glossy gitu kan visualnya warna ini guys cakep gak guys cakep dan tentunya kalo udah flower nose pasti aksesorisnya juga ngetop banget gitu kan literally kayak out of this world gitu loh jadi salah satunya adalah cermin ini guys oh my god cerminnya flower nose oh actually wait let me show you cermin-cermin sebelumnya ini adalah cermin-cermin mereka sebelumnya di koleksi yang sebelumnya ya ada yang unicorn strawberry rococo chocolate wonder shop kali ini mereka gak upgrade dan upgradeannya aku takut gitu soalnya dia jauh lebih berat dibanding mirror yang sebelumnya dan tau gak sih guys aku gak tau mereka masukin apa di tengah ini ya begitu kena sinar matahari sister blinding banget tentunya flower nose setiap kali koleksi terbaru mereka ngeluarin brush ya guys jadi ini adalah koleksi yang sebelumnya dan ini adalah koleksi yang terbaru koleksi yang sebelumnya yang satu angled yang satu flat brush ya guys dan aku suka banget pake blush yang ini karena dia kayak bener-bener enak aja untuk dipake dan di blending gitu loh tapi yang bagian kali ini yang lumayan ke konsentrasi kayak gini juga lumayan gitu loh dan brushnya mereka tuh luwes banget aku sampe kayak heran mereka siapa sih yang bikin ini gitu saya menurut aku ini harus bikin brand sendiri karena brushnya mereka juga menurut aku kualitasnya oke banget selanjutnya adalah hair clip dan hair clip kali ini berat dan warnanya biru dan warna yang kayak shell gitu guys dan cakep banget jadi aku excited banget nanti pas aku makeupan aku bakalan pake ini terus gitu kan dan flower nose ini selalu deh semua detail-detail yang kecil-kecil tuh semua dimasukin sama mereka semuanya bagus kecuali satu yang menurut aku yang eyeliner yang glitter itu yang aku agak sayangkan tapi sisanya as usual flower nose tidak pernah mengecewakan ya dan sekali lagi aku mau ngomong disini mereka tuh udah ngeluarin moonlight mermaid ya koleksi selanjutnya kayak gimana ya sekarang aku jujur jadi takut gitu kan karena di video sebelumnya aku kayak hah koleksinya blablabla ternyata pas koleksinya aku kayak huh gitu kan aku akan nganti lagi koleksi selanjutnya gimana menurut kalian kalian suka gak dengan koleksi ini dan produk apa yang kalian pingin cobain jangan lupa untuk like dan follow aku udah ada unboxingnya di tiktok aku guys jadi semua unboxing dengan box-boxnya ada di tiktok dan juga di reels aku jadi jangan lupa untuk follow kalo kalian belum and i'll see you guys next time annyeong sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax